Misteri kegunaan mustika rantai babi. Menelusuri jejak mistik benda magis satu ini memang terasa sulit. Banyak yang paham fungsinya tapi tak ada yang memiliki, yang kita bicarakan kali ini adalah mustika rantai babi yang sangat jarang kita dengarkan keberadaannya. Pertanyaan yang paling sering kita dengar dalam menguak rahasia mustika rantai babi ini adalah seperti kegunaan dari mustika rantai babi, cara mendapatkan mustika rantai babi dan pertanyaan seperti ini sangat susah untuk dijelaskan jawabannya. Ada yang mengatakan fungsi benda pusaka satu ini, untuk karisma yang menciptakan pengaruh, supaya bisa memimpin agar tidak ditentang dan dihianati bawahan, ditakuti dan disegani. Ada juga yang diarahkan untuk kebal senjata. Cuma biasanya digunakan pada ilmu-ilmu tradisi non-hikmah. Ada yang menjawab senada, bahwa benda itu memang untuk kekebalan. Benda pusaka mustika rantai babi ini memang langka. Kalaupun ingin mendapatkannya harus memburu babi secara langsung. Biasanya perburuan babi tersebut dilakukan di daerah pedalaman. Bahkan ada yang mengatakan, rendaman air rantai babi saja, kalau disapukan ke benda atau makhluk hidup akan kebal 40 hari. Legenda dan bentuk mustika rantai babi Rantai babi ini bentuknya melingkar seperti gelang, ada titik-titik hitam pada lingkarannya, atau yang sering disebut matanya rantai babi, dan memiliki bulu bintang di sekelilingnya, ada juga bentuk yang berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya bentuk dan wujud rantai babi itu, mirip sekali dengan tempat gotri, yang ada di rantai sepeda. Sebenarnya rantai babi itu bukan kepunyaan babi siluman, akan tetapi kepunyaan bangsa halimun, KT, yang menyerahkan amanah kepada sang babi siluman jantan, untuk menjaga dan memeliharanya. Rantai babi tersebut dipasangkan pada taring babi, siluman jantan dan dijaga sangat ketat oleh bangsa halimun, atau orang KT, supaya tidak dicuri bangsa manusia, mereka adalah makhluk yang sejenis makhluk halus atau orang gaib, yang tingginya hanya sepinggang orang dewasa pada umumnya, dan dia memiliki ciri-ciri khusus, pada makhluk ini tidak mempunyai belahan garis pada hidungnya. Bangsa halimun atau orang KT, yang menjaga rantai babi tersebut banyak memiliki kesaktian, antara lain, makhluk itu bisa menghilang, bisa melompat dengan ketinggian 50 sampai 100 kaki, larinya sangat cekatan dan cepat sekali, secepat sambaran kilat, dia bisa merubah wujud bentuknya menjadi manusia, dan memiliki ilmu hipnotis yang sangat tinggi. Dan kalaupun bisa diambil, atau dicuri dan dimiliki orang, maka bisa dipastikan orang itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Bangsa halimun orang KT adalah merupakan, raja diraja, dari binatang babi siluman, pada prinsipnya apapun babi jantan yang sehat, dan kuat akan dipilih oleh makhluk tersebut, untuk diberikan sebuah pusaka, pegangan atau hadiah berupa rantai, yang manusia menyebutnya dengan nama, mustika rantai babi, dan apabila rantai babi ini diambil atau dicuri orang, maka babi siluman dan makhluk gaib tersebut tidak akan tinggal diam, mereka akan terus mencari dan mengejar si pencuri sampai rantai babi tersebut didapatkannya kembali, dan babi siluman dan bangsa halimun atau KT itu tidak akan takut, gentar sedikitpun, walaupun lawan yang mengambil rantai babi tersebut memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sehingga orang yang mencuri rantai babi tidak akan merasa tenang dalam hidupnya, dan akhirnya rantai babi yang dicuri itu diserahkan kembali kepada siluman babi jantan, dan bangsa halimun itu disertai dengan permintaan maaf. Jadi sahabat tirasa channel sekalian dimanapun berada, rantai babi sangatlah sukar didapatkan dan diperoleh, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya, sehingga sering sekali dibuat dan dipalsukan orang. Mustika rantai babi sebagai sarana kekebalan. Pemiliknya akan memiliki kekuatan, kekebalan sampai tidak putus rambut bagi pemiliknya bila dipotong dengan gunting atau silet, serta kekebalan dari segala macam jenis senjata tajam, maupun senjata. Jata tumpul, kekebalan terhadap peluru, dengan media rantai babi ini bisa masuk ke alam gaib untuk berbagai macam keperluan di alam gaib, misalnya mencari dana gaib, dan keperluan lainnya, dan lain sebagainya. Ritual dengan media pusaka seperti mustika rantai babi ini tidak memakan biaya besar asalkan barangnya asli dan bisa diajak bekerja, tetapi kebanyakan pemilik mustika rantai babi ini tidak pernah tahu benda tersebut bisa diritualkan seperti untuk manfaat yang saya katakan di atas, yang artinya tahu barang tetapi tak pernah tahu isi dan kegunaannya barang tersebut. Dan ada pun sisi negatif atau kejelekan bagi pemakainya bisa mengakibatkan penyakit seperti penyakit pada kulit, gatal-gatal, seperti kudis dan kurap yang tidak bisa diobati. Mustika rantai bumi atau rantai babi ini adalah benda pusaka alam yang terdapat dari raja babi hutan yang berumur ratusan tahun. Benda pusaka ini sangat langka dan menjadi mitos sehingga banyak diburu oleh para kolektor. Benda pusaka ini banyak mempunyai kegunaan dan kemampuan sebagai berikut. Dilempar ke kaca tembus seperti tidak ada penghalang. Dilempar ke lantai berbunyi seperti uang logam tring melar elastis bila ditarik. Bisa dijadikan gelang, ikat pinggang, bila dikasih makanan gabah bulu hidup merinding, dimasukkan ke botol berjalan ke bawah dan ke atas. Kunci kekuatan bila dijadikan ikat pinggang pemakai menjadi kebal akan senjata tajam tahan cukur, dan bacokan golok. Inilah khasiat rantai babi asli.